Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zafiran Ulfara Dari kelas 8 Dan dari kelas motivasi Kelombok 1 Hari ini saya akan menjelaskan tentang Cita-citaku dan dikaitkannya Dengan tokoh inspiratif Yang telah dipresentasikan Dan juga Tokoh-tokoh yang ada di zoom meeting kemarin Jadi yang aku dapat itu Meskipun tokoh-tokoh yang Ada di zoom meeting kemarin itu Tidak ada kaitannya sama Cita-cita aku yaitu jadi linguis Atau ahli bahasa Karena aku suka bahasa Jadinya Karena aku lagi belajar bahasa Mandarin Bahasa Korea Bahasa Inggris Bahasa Korea Dan bahasa Indonesia juga lagi diperdalam Saya cita-citanya jadi linguis Nah Meskipun dari Semua tokoh yang di zoom meeting kemarin Tidak ada kaitannya Dapet inspirasi banget Biar kita bisa maju Tetap Jangan patah semangat lah pokoknya Nah Kenapa sih jadi linguis? Kan Tadi aku udah bilang Aku suka banget sama bahasa Jadinya Pengen jadi linguis ya Nah Aku dapet inspirasi itu Dari diriku sendiri Kayak emang dari dalam tuh Kayak aku suka bahasa banget Jadinya Oke Aku mau jadi linguis Nah Aku mau ngaitin sama Tokoh inspiratif aku Yang Aku presentasiin kemarin Minggu kemarin Itu aku presentasi Tentang kuasa Nah kuasa itu Satu member Salah satu member mamamu Yang aku suka banget Terus Aku dapet inspirasi dari dia tuh Karena Kan Dia awalnya dari Keluarga yang kurang berkecukupan Terus bisa jadi artis kan Jadi Emang terinspirasi banget Dari kuasa aku tuh Nah Dari situ Kayak aku dari dulu tuh Hidupnya Sama Keluarga ku Yang Sangat friendly banget lah Terus Bisa ke Singapura kan Achievement yang Oke banget ya Jadinya Bisa dibilang aku Suka sama bahasa itu Karena itu Jadi sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Namaste Jadinya Dan saya akan Menjelaskan Tentang cita-cita saya Untuk tugas kelas motivasi Cita-cita saya Adalah untuk menjadi Seorang ilmuwan Yang bisa menemukan hal baru Untuk mengubah Manusia Peradaban manusia Dan Saya tuh mendapat Ide seperti itu Seperti karena Bill Gates Yang telah membuat Microsoft Yang menurut saya tuh Cukup mengubah Banyak orang itu Biar bisa beli komputernya mereka Atau Ya di first-firstnya mereka itu Dan Bill Gates itu Termasuk salah satu orang terkaya di dunia Termasuk Bukan orang nomor satu Nah itu Saya Memilih dia Karena Menurut saya Dia tuh lumayan Keren dalam Membuat Dalam programmingnya dia Dan Dia tuh Awalnya tuh juga Seperti orang yang Biasa-biasa saja Tapi bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia Karena kerja kerasnya Nah saya percaya bahwa Kerja kerasnya Tidak akan mengkhianati hasil Nah sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa di dunia